Intro Shalom teman-teman yang dikasih Tuhan Ada satu cuplikan video yang baru saja di upload di TikTok Pada hari Sabtu tanggal 21 bulan 1 2023 Tempatnya itu di Purwokerto Dimana ada istri dan juga anak mereka Datang ke tempat ayah mereka yang sudah masuk Kristen Dan mereka membujuknya kembali Supaya ayah mereka ini kembali lagi ke Islam Nah seperti apa cuplikan videonya Langsung saja kita dengarkan bersama-sama Maksudnya pertanyaan masalah agama gitu loh Misalkan ada yang belum jelas Ada yang masih mengganjal Ada yang masih belum yakin Apa yang gak yakin Ada yang masih ragu-ragu Ada yang masih bingung Dosa siap Kalau orang pinjah agama itu Suatu yang banyak lo jadi Bisa mungkin ketahui Tapi kalau yang keyakinan Dalam arti keyakinan ya Sudah mendara jakin Jadi siap Siap Lepas Lepas 11 00 padahal yuk teluhure mbak korma setiko kan yuk kabe ando islam kabe yang mengharap teluhure luhuran ya mbak korma setiko islam mbak korma wenangun yuk islam mbak marta dewa ya mungkin janjani bian yuk islam barengono misonaris bah guru terus jadi ini sak dusul ke pindah kabin ini leluhur leluhuran alasannya karet bian cuman leluhur yuk tanjani yuk islam kan tuh pindahkan lebih binggi karena ngono bah guru terus lebih pindah saat durga kubing islam kabe bah korma setiko kan kiai walaupun tulisane ng pasaregan kiai kroma setiko orang tulisane orosah orosah dijelaskan baktawa rejokan pindah tulisane makang kiai kroma setiko orang nganggau salib bareng kan kiai kiai kesele for semalam hikm kiai kiai kesele giving shah kiai kesele densan nyaji promosiko Udhu Islam agamanya apa? Ke Jawa ini di sini, orang Dereh ini ada pindahnya. Islam mengertianku kan surat di malam itu, ya. Emotu orang. Biar kereh? Enggak. Yang saya tahu dia itu tidak. 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 Menembaikan ibadah rakyat sesuai dengan kepadu. Posok ya posok. Mengerlukan seorang macamnya posok posok. Bantu ya posok kepadu. Tidak. 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 Ya orang papa. Bang Islam pernah ada sholatnya dosok. Tapi orang. Orang terus jadi di. Duduk Islam. Lagi sama orang Islamhhh. Tetep Islam. Tetep Islam tetep. Tetep. Orang yang jalan nage shariate. sholat orang, kuasa orang, haji orang. tapi tetap tetap jaringannya Islam selama mengakui Allah sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad sebagai Rasul Isa sebagai Rasul Nabi Musa sebagai Rasul Muhammad Rasul Yesus Rasul Musa Rasul tetap jaringannya Islam Ibrahim Rasul Nabi Adam Nabi Muhammad Rasul tetap Islam cuman orang tidak ake syariate tetap jaringan Islam hmm tumulannya kapan? ya insyaallah ya gak saya inginkan Allah aku gak inginkan aku ya gak berkesel aku puluh misalnya diskusi-diskusi mene kok teka-teka apa aku harap rembukan aku harap rembukan apa aku harap warisan sama sekali sama sekali gak ada niat tenang orang tahu orang tahu orang tahu masalah warisan sama sekali masalah agama masalah agama masalah agama ada yang masih belum yakin, apa yang gak yakin, ada yang masih ragu-ragu, ada yang masih bingung, dosa siap. dosa siap, dosa siap, dosa siap. dosa siap, dosa siap, dosa siap. dosa siap, dosa siap, dosa siap, dosa siap, dosa siap. walaubah Yesus walaubah disebutkan Nabi Isa Yesus disebutkan dalam Al-Quran ada berpuluh-puluh kali disebutkan sebagai Rasul sebagai utusan di dalam Injil juga sama Injil Matus 15 ayat 24 kan coba-coba sesungguhnya aku diutus Yesus berkata sesungguhnya aku diutus untuk menyebabkan domba yang sesat diutus diutus itu kan artinya diperintah atau yang ngongkon untuk menyelamatkan domba-domba yang sesat diantara diutus dikongkon utusan kita ada yang ngongkon kan itu itu utusan jadi kalau dalam Islam itu itu adalah utusan atau rosun 2 Matius 15 ayat 24 Tidak untuk memaksakan orang-orang Yesus sendiri kan juga menghidupkan barang siapa melihat aku yang melihat yang menghutus aku bapakku disuruh barang melihat aku yang melihat bapakku disuruh barang melihat aku yang melihat bapakku disuruh bukak melihatnya kelihatan katolik awahkan mandalmu awahkan mandalmu awah yang menjadi makhliat berarti Matius 15 ayat 24 dianggap tidak ada matius 15 ayat 24 juga Yesus sendiri sesungguhnya aku diutus coba buka Injil coba matius 15 ayat 24 itu omongan Yesus pak bukan kalau nggak yakin itu omongan Yesus berarti bapak ngepercaya Injil kalau percaya berarti matius 15 ayat 24 berarti harus percaya aku diutus untuk menyelamatkan doma-domba Israel yang sesat aku diutus berarti kalau aku diutuskan berarti kan aku utusan untuk menyampaikan sesuatu untuk menyelamatkan sesuatu berarti kan ada yang mengutus apakah yang mengutus dengan diutus itu sama kalau sama enggak, enggak perlu mengutus orang enggak perlu mengutus orang langsung datang sendiri kalau sama enggak perlu aku, aku diutus enggak perlu aku datang sendiri saja untuk menyelamatkan doma-domba yang tersesat tapi kan enggak aku diutus berarti kan ada yang mengutus berarti kan ada yang mengutus siapa yang mengutus yang mati di kayu salit itu manusia berarti kan ada yang mengutus terakhir dia itu selesai berarti selesai berarti selesai tukar ya silahkan itu doktrin ya tapi kan kita dari sisi akal ya Pak ya dari sisi akal nih kalau orang dosanya sudah di tebus oleh Yesus adil enggak misalkan nih orang berbuat dosa berbuat maksiat berbuat salah hanya mengaku misalkan nih mencuri merampok korupsi habis itu terus berkata itu tuas aku sudah ditembus oleh Yesus adil enggak seperti itu kalau dia itu bertobat enggak perlu bertobat kenapa karena memang sudah ditebus kenapa yang bertobat itu konsepnya yang kurang pas lho kan udah merasa ditebus penepusan itu salahnya ditebus oh berarti penepusannya berarti percuma oh enggak ada baik silah percuma lho karena dia harus tetap bertobat harus tetap berbuat baik artinya kan berarti enggak usah ditebus pun memang semua orang enggak harus berbuat baik tidak berarti itu pemahamannya baik dan Tuhan yang menciptakan manusia ketika manusia berdosa Tuhan berkorban dirinya sendiri tidak sekundul dikipiti yang salah-salah manusia kenapa Tuhan kok mengorbankan dirinya sendiri disalib yang salah-salah yang salah-salah yang salah-salah kok Tuhan kok udah ada disalib bareng apa yang salah Tuhan kok pilih terima kasih doi